Pendekar bunga jilid 1. SNGA sudah tiba. Sinar matahari yang hijau bercampur kuning menyilaukan mata. Pohon-pohon tampak terhembus angin sore, tampak indah memenuhi jalan yang menuju ke kota Pei Hoa Kwan yang kurang lebih tepisah limali dari daerah tersebut. Serombongan orang yang berkuda, tampak telah melaratkan kuda tunggangan mereka. Rombongan itu terdiri dari enam orangan lelaki yang berpakaian sinset. Tampaknya mereka tengah memburu waktu. Dari sepasang alis dari mereka yang telah mengkerut dalam-dalam, terpancar sikap lalisah dari keenam lelaki ini. Tampaknya ada sesuatu yang harus diselesaikan. Debu juga telah mengepul tinggi. Dilihat dari kera berpakaian kenaran orang itu, dengan masing-masing pinggang tergantung pedang, memperlihatkan bahwa mereka adalah enam orang ahli silat yang tampaknya memiliki kepandayan yang tidak rendah. Kuda yang mereka tunggangi itu juga merupakan kuda pilihan. Bertubuh tinggi besar dan juga tampaknya dapat berlari kuat sekali. Dilihat dari potongannya, kuda ini tentunya binatang tunggangannya dari Mongolia. Tetapi, ketika keenam orang itu tengah melarikan kudanya dengan cepat, tahu-tahu di sebuah persimpangan jalan, telah melompat sesosok tubuh menghadang jalan majunya rombongan tersebut. Malah telah terdengar suara orang membentak dengan suara yang keras, juga sangat bengis. Titik 2. Berhenti kedua tangan orang itu digerakan dengan gerakan yang berulang kali. Serangkum angin serangan yang kuat bukan main telah meluncur dari kedua telapak tangannya. Dan aneh. Rombongan keenam orang itu, tampaknya terkejut sekali, karena kuda tunggangan mereka seperti menubruk ginding, sehingga kuda-kuda itu tidak bisa maju lebih lanjut dan telah meringkik keras dengan sepasang kaki mukanya diangkat tinggi-tinggi. Keenam orang penunggang kuda itu mementang mati mereka lebar-lebar. Mereka melihat jelas sekali, orang yang menghadang mereka seorang laki-laki berusia di antara 40 tahun, wajahnya tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. Dan yang mengejutkan sekali hati keenam orang penumpang kuda ini, mereka melihat sorot mata orang yang menghadang itu sangat tajam bukan main. Orang itu memakai baju warna hijau, dengan celana warna kuning. Dan biarpun usianya tampak agak tinggi, namun dia tidak memelihara kumis dan janggut. Salah seorang penunggang kuda itu telah memajukan binatang tunggangannya lebih dekat pada orang itu, lalu membentaknya, mengapa kau menghalangi perjalanan kami? Orang yang menghadang itu telah tertawa dingin. Serahkan seluruh barang-barang kalian katanya dengan suara yang dingin. HMM mendengus penunggang kuda itu dengan murka. Rupanya kau seorang pembegal. Dan dia telah melompat turun dari kuda tunggangannya itu. Dengan cepat tangannya telah merabah gagang pedangnya. Maksudnya akan mencabut keluar pedangnya. Namun bersamaan dengan itu, penghadang itu telah menggerakkan tangannya. Mampuslah kau bentaknya dengan suara yang dingin sekali. Dari telapak tangan penghadang itu telah meluncur keluar serangkum angin yang kuat bukan main, mendesir kuat, dan seketika itu juga tubuh orang yang baru turun dari binatang tunggangannya itu terpental keras, dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati. Tubuhnya segera menggeletak di tanah. Tempat tinggal jiwa orang itu sudah kosong. Jiwanya sudah siang-siang melayang meninggalkan badannya. Bukan main. Sekali menggerakkan tangannya, orang yang menghadang ini telah dapat membinasakan lawannya. Malah dia tidak memberikan kesempatan pada penunggang kuda itu untuk mencabut keluar pedangnya, telah dihajarnya binasa. Kelima orang penunggang kuda lainnya jadi kaget sekali, wajah mereka telah berubah pucat. Bersamaan dengan itu, mereka tersadar dengan kemurkaan yang sangat. Karena mereka telah melihatnya kawan mereka telah tidak bernyawa. Dengan serentak kelima orang penunggau kuda itu telah melompat turun. Salah seorang dari mereka telah memeriksa keadaan kawan mereka. Wajahnya segera memperlihatkan kemarahan bukan main, karena dia memperoleh kenyataan sahabatnya itu telah meninggal dengan wajah yang hitam keungu-unguan. Itulah suatu kematian yang sangat mengerikan sekali. Dengan penuh kemurkaan, dia telah mencabut keluar pedangnya. Penjahat biadab, tangga umut terlalu telengah sekali teriaknya kalap. Dia juga bukan hanya berteriak begitu saja, karena dengan cepat telah menjejak tanah, tubuhnya dengan cepat meluncur akan melancarkan serangan dengan tikaman pedangnya. Keempat kawannya juga telah mencabut senjata mereka dan mengurung penghadang mereka. Tetapi lelaki yang menghadang rombongan ini telah tertawa dingin. Hem kalian ingin mampus juga rupanya katanya dengan suara mengejek. Dan membarengi dengan itu, dia telah memandang datangnya tikaman dari lawannya yang seorang itu. Ketika mata pedang hampir tiba, dengan cepat orang ini menggerakan tangannya. Dengan gerakan yang sukar diikuti oleh pandangan mata, penghadang itu telah berhasil menyentil pedang lawannya, sehingga terdengar suara teringgak yang nyaring bukan main. Dengan sendirinya, hal ini telah membuat orang itu terkejut lagi, sebab dia merasakan pedangnya yang kena disentil itu telah terpental dan hampir terlepas dari cekalannya, karena telapak tangannya dirasakannya pedi bukan main. Dia telah melompat mundur dengan wajah yang pucat. Tetapi orang yang menghadang rombongan tersebut rupanya tidak mau memberikan kesempatan sama sekali, dia telah menggerakkan kedua tangannya. Berangin yang kuat bukan main telah meluncur ke arah orang itu. Tidak ampun lagi, tubuh orang itu kejengkang, rubuh terkulai dan diam tidak bergerak. Terhenti juga napasnya. Dan dia telah berhenti menjadi manusia, karena nyawanya telah melayang meninggalkan raganya. Sisa keempat kawannya bukan main terkejutnya, mereka telah melihat dengan amat ke kepala sendiri betapa kedua kawannya telah dibuat tidak berdaya begitu mudah oleh penghadang mereka. Malah kedua orang itu telah dapat dibinasakan hanya dengan diserang mempergunakan tenaga dalam dan menyerang dari jarak jauh. Hal ini memperlihatkan bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang itu bukan main hebatnya. Si siapa kau bentak salah seorang dari keempat penunggang kuda itu, suaranya agak tergetar, karena amarah bercampur juga perasaan jari. Orang yang menghadang rombongan itu telah tertawa dingin. Hem, kalian pernah mendengar nama Gheokdian Ginkiam? Si pedang parak bermuka kemala bertanya orang itu dengan suara yang dingin. Itulah aku. Hah keempat orang itu telah jadi terkejut bukan main. Semangat mereka seperti juga meninggalkan raga mereka, kedua lutut mereka tampak tergetar. Tampaknya mereka lemas hampir tidak bisa berdiri. Gheokdian Ginkiam merupakan seorang iblis yang sangat tangguh sekali. Boleh dibilang, selama ini Gheokdian Ginkiam Xiao Chulang tidak pernah menemui tandingan. Dia malang melintang dengan segala angkara murka yang dimilikinya. Setiap orang yang tidak disenanginya, pasti akan dibunuhnya. Dan keempat orang penunggang kuda ini tadi telah melihatnya, bahwa nama besar dari si iblis Giok Bian Gin Kiam Siao Chulang ini memang bukan nama kosong belaka, sebab kedua kawan mereka tadi dengan begitu mudah telah kena direbuhkan oleh si iblis. Melihat keempat orang itu seperti bengong dengan muka yang pucat dan memperlihatkan sikap yang juri, Giok Bian Gin Kiam telah tertawa mengejek. Apakah kalian masih tidak mau cepat-cepat meninggalkan barang kalian tegurnya dengan suara yang bengis? Sepasang alis dari keempat orang ini jadi bergerak berdiri, mereka setidak-tidaknya memiliki nama yang tidak kecil di dalam rimba persilatan. Walaupun hati mereka juri, tetapi disebabkan sakit hati melihat kedua kawan mereka yang telah terbinasa dengan keruk yang begitu mengerikan, tentu saja membuat mereka jadi murka tidak kepalang. Dan mereka jadi berbalik nekat. Baiklah Giok Bian Gin Kiam, walaupun kami harus mati di tanganmu, tetapi kau juga harus mampus di tangan kami teriak salah seorang dari keempat penunggang kuda itu. Dan dia bukan hanya membentak begitu sebab dengan cepat sekali dia telah menjejakan kakinya. Tubuhnya bagaikan terbang telah melesat di tengah udara, dan membarengi mana dia telah menggerakan pedang di tangannya. Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat sekali, sebab pedangnya segera juga mengancam akan menikam dada dari Giok Bian Gin Kiam. Gerakan mana sesungguhnya merupakan gerakan untuk mengadu jiwa dengan pihak lawan, maka sangat berbahaya sekali. Tetapi Giok Bian Gin Kiam Siaw Chulong sangat tenang sekali. Dia memandangi saja betapa pedang yang tengah meluncur menyambar ke arahnya itu. Dan ketika mata pedang hanya terpisah beberapa din saja, dengan gerakan yang cepat dia telah mementang mulutnya, dan memiringkan kepalanya, tahu-tahu dia telah menggigit pedang itu. Gigitannya keras bukan main. Pedang itu sampai tidak bisa bergerak lagi. Dan membarengi mana, dia telah menggerakkan kedua telapak tangannya. War. Serangkum angin serangan yang hebat sekali, bagaikan runtuhnya gunung, telah menyambar dada dari penyerangnya. Bledak. Dada orang itu telah kena disambar oleh tenaga serangan Giok Bian Gin Kiam. Seketika itu juga tubuh orang yang melancarkan serangan dengan mempergunakan pedang itu, telah terpental keras sekali. Seketika itu pula tubuhnya telah terlambung dan pedangnya tetap tergigit oleh Giok Bian Gin Kiam. Waktu tubuh orang itu terjungkal keras terbanting di tanah, maka batang lehernya telah patah, dadanya telah melesak dan juga mukanya telah hitam legam. Napasnya telah terhentikan ketika tubuhnya tadi masih melayang di udara. Ketika kawannya mengeluarkan suara jeritan kalap dan mereka telah melompat menerjang ke arah Giok Bian Gin Kiam dengan serangan pedang mereka. Dari tiga jurusan mereka telah mengepung Giok Bian Gin Kiam, tetapi mereka tidak berdaya sama sekali. Belum lagi satu jurus, belum lagi pedang mereka itu dapat meluncur mendekati tubuh Giok Bian Gin Kiam. Dengan cepat sekali Siok Chul Lang telah menggerakkan sepasang tangannya, seketika itu juga sekitar tubuhnya seperti dikurung oleh serangkum angin yang sangat kuat sekali. Dan kejadian yang hebat telah terjadi lagi pada saat itu. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan dari ketiga orang yang bersenjata pedang itu. Dan tubuh mereka tampak telah terpental, lalu menggeletak tidak bergerak lagi. Diam. Kaku. Karena mereka pun telah menyusul ketiga kawan mereka lainnya, yang telah terlebih dahulu telah pergi ke akhirat itu. Giok Bian Gin Kiam memperdengarkan suara dengusan, kemudian dia berjongkok. Satu persatu mayat-mayat itu diperiksainya dengan teliti. Seluruh pauho, buntalan, dari keenam orang itu telah dibukai. Tetapi tidak ada satu barang pun yang diambilnya, uang atau permata tidak diperhatikannya. Giok Bian Gin Kiam seperti juga tengah mencari sesuatu dan mukanya jadi murung waktu telah memeriksa keenam mayat itu dan tidak menemui barang yang diinginkannya itu. Dia berdiam sejenak di tempat itu, berdiri mematung dengan wajah yang muram. Matanya memancarkan sinar aneh, dan waktu dia mengeluarkan suara siulan yang panjang, kedua kakinya telah menjejak tanah, tubuhnya mencelat cepat sekali, di dalam waktu sekejap mata saja, ditelah lenyap dari pandangan mata. Yang tertinggal di tempat itu hanyalah keenam sosok mayat yang menggeletak tidak bernapas lagi, hanya kesunyian belaka yang terdapat di tempat itu. Menjelang sore harinya, keenam sosok tubuh itu masih menggeletak diam di tempat semula, karena sejak tadi tidak ada juga orang yang lewat di tempat tersebut. Dan di waktu malam makan tiba itu, tiba-tiba salah satu dari keenam mayat itu telah bergerak perlahan, disusul oleh suara rangannya, seperti rintih kesakitan bukan main. Dia telah membuka sepasang matanya, dan melihat kelima sosok mayat lainnya. Mukanya tampak meringis, dan hilang harapannya, karena dia segera menyadarinya bahwa kelima kawannya telah terbinasa di tangan Giyok Bian Gin Kiam. Dan secara kebetulan saja, tadi dia cuma pingsan, walaupun lukanya terlalu hebat, dengan dada yang lesak dan tulang-tulang dada yang telah patah, namun disebabkan tenaga luekangnya yang tinggi sekali, dengan sendirinya dia belum menghembuskan napasnya. Dengan mengerahkan seluruh sisa tenaga yang masih terdapat pada dirinya dan dengan menahan perasaan sakit yang bukan main, orang ini telah berusaha untuk merangkak bangun. Tetapi sepasang lututnya telah gemetaran keras sekali. Dia tidak berdaya untuk berdiri. Karena luka yang dideritanya itu sangat berat sekali. Dengan pandangan macunanar, dia memandang sekitar tempat itu. Sunyi sekali, tidak terlihat sebuah rumah penduduk pun juga. Dan tampak keenam kuda tunggangan mereka masih berada di tempat itu. Walaupun keenam binatang tunggangan itu berdiri agak jauh, tetapi hal itu bisa membantu banyak pada diri orang yang satu ini. Dia telah bersiul, walaupun siulannya itu serak dan sumbang, namun telah menyebabkan salah seekor dari keenam kuda itu menghampirinya. Orang yang sedang dalam keadaan sekarat ini telah mengulurkan tangannya. Dia mencekal tali pelana yang terjuntai, dia menghentaknya. Dengan meminjam tenaga gentakannya itu, maka dia bisa berdiri. Dengan bersusah payah, akhirnya dia berusaha untuk dapat menunggangi kudanya. Kuda tersebut seperti juga mengerti maksud majikannya yang tengah terluka parah itu. Binatang tunggangan itu telah menekuk kedua kaki depannya, sehingga tubuhnya agak merendah. Dan akhirnya orang itu telah berhasil menaiki kuda tunggangannya. Dia mengemblok di punggung kuda itu tanpa memiliki tenaga pula. Pulang. Si Emma bisiknya pada kuda itu, yang memang merupakan kuda tunggangannya. Binatang tersebut mengerti perkataan majikannya. Dengan cepat dia telah berlari. Tanpa dikendalikan oleh orang yang mengemblok di punggungnya, kuda itu mengetahui ke arah mana dia harus berlari. Sedangkan orang yang menungganginya itu, telah jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Hanya tubuhnya saja yang mengemblok di atas kuda tunggangannya itu. Dan binatang tunggangan itu telah berlari ke arah jurusan barat, ke arah kota Pei Hoa Kuan. Sedangkan orang yang berada di punggung kuda itu, sudah tidak mengetahui ke arah mana kuda tunggangannya ini berlari. Tanda bintang. Ketika orang yang dadanya terluka berat nan melesak dengan tulang-tulang iganya dan dadanya yang telah berantakan patah itu membuka matanya, pandangan matanya itu kabur sekali, dia tidak bisa melihat jelas. Ah, air, air dia mengeluh dengan suara yang tersendat. Papa, ayah terdengar seruan seorang anak lelaki kecil. Lelaki yang tengah terluka parah itu mengenali, itulah suara anak tunggalnya. Sung Jie, anak Song. Juga samar-samar lelaki itu mendengar isak tangis dari seorang wanita. Lelaki ini menyadarinya, bahwa dia telah terbaring di rumahnya dibawa pulang oleh kuda tunggangannya yang jinak itu. Dan yang sedang menangis itu tentu istrinya, Huyelan. Dirasakan bibirnya dingin sekali, beberapa tetes air membasai bibirnya. Lokung, suami, kau tidak boleh terlalu banyak minurn air dulu, keadaanmu sangat. Sangat menguaptirkan sekali suara seorang wanita didengarnya, dan itu memang suara istrinya. Setelah ada beberapa tetes air yang membasai bibirnya, semangat lelaki ini seperti juga terbangun. Lan Moi, adik Lan, apakah ada orang lain di ruangan ini tanyanya dengan suara yang gemetar saking menahan perasaan sakit pada dadanya. Ti, tidak menyahuti Huyelan. Hanya aku dan Sung Jie saja. Aku, aku harap nanti Sung Jie setelah dewasa dapat membalas sakit hatiku ini kata. Orang itu dengan suara gemetar. Siapa yang telah mencelakaimu? Lokung tanya Huyelan dengan suara terisak di antara tangisnya. Giyok. Giyok Bian Gin. Kia menyahuti si suami. Dan, dan, dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, nanti kalau Sung Jie telah dewasa, kau harus menceritakan padanya siapa musuh besarnya. Huyelan mengangguk mengiakan di antara isak dan tangisnya itu. Dan, dan, berpesan si suami pula. Tetapi baru berkata sampai di situ, nafasnya sudah naik sampai di lehernya, sehingga untuk sejenak dia kegelapan tidak bisa bernafas. Lokung. Lokung sesambatan wanita itu. Papa. Papa teriak si Sung Jie dengan suara tersendat tangisnya. Dia lah seorang anak lelaki yang mungil baru berusia enam tahun. Tetapi melihat penderitaan ayahnya itu, dia jadi begitu berduka. Sesaat kemudian, lelaki yang terluka parah itu telah dapat bernafas kembali. Lalu katanya dengan suara terputus-putus. Barang itu, barang itu terdapat di dalam jahitan pelana kudaku. Harapkah simpan pelana itu dan nanti setelah Sung Jie dewasa, kau berikan pelana itu agar. Dia memeriksanya. Dan berkata sampai di situ, bibir lelaki tersebut telah bergerak-gerak perlahan, kata-katanya yang selanjutnya sudah tidak terdengar. Dan ketika bibirnya itu berhenti bergerak-gerak, nafasnya juga berhenti pula. Terdengar suara jerit dan tangis menyayatkan hati dari istrinya. Begitu juga si Sung Jie itu jadi menangis terisak-isak. Tetapi lelaki tersebut telah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Sesungguhnya, lelaki ini shima dan bernama Weyan. Gelarnya Yitkun Kie Hiap, pendekar pepukulan tunggal. Namanya sangat harum sekali di dalam rimba persilatan. Cuma saja, sebagai orang yang berhati wulas asih, biarpun dia telah mempunyai seorang istri dan putra tunggal yang diberi nama Eng Song, nyatanya dia masih suka berkelana untuk melakukan kebajikan membela yang lemah. Dengan tidak terduga, dia telah mendengar suatu kabar rahasia, bahwa di sebelah utara dari pintu barat ibu kota, tersimpan suatu pusaka yang sangat langka di dalam rimba persilatan. Maka bersama-sama dengan lima orang saudara seperguruannya, dia telah melakukan penyelidikan selama dua bulan. Ternyata dia telah berhasil menemui benda pusaka itu. Namun siapa sangka, dalam perjalanan pulang, justru mereka telah dihadang oleh Giyok Bian Gin Kiam, dan berhasil dibinasakan kelima saudara seperguruannya, dan juga telah membuat dia terluka parah, sampai akhirnya menghembuskan napasnya yang terakhir juga setelah meninggalkan pesan terakhirnya pada seng istri. Dengan ucapan sederhana, dibantu oleh beberapa orang tetangga, jenazah dari pendekar Sima itu telah dikubur dan pelanak kuda yang disebut menyimpan benda pusaka itu, telah disimpan baik-baik oleh Wielan. Hari demi hari telah lewat. Untuk melewati penghidupan dan biaya sehari-hari maka Wielan telah bekerja sebagai penjahit pakaian, dan menerima cucian juga. Dia bermaksud akan membesar keas Song Jie, agar kelak setelah dewasa, dia baru akan menceritakan seluruh peristiwa yang telah menimpah ayahnya itu. Song Jie juga merupakan seorang anak yang patuh terhadap kata-kata orang tua. Dia sangat rajin sekali membantui ibunya. Setiap paginya Song Jie yang telah menimbakan air untuk mencuci baju orang. Siangnya, Song Jie telah berusaha bekerja sebagai tukang angon kambing, untuk mencari tambahan uang nafkah mereka ibu dan anak. Wielan yang melihat sikap Song Jie yang demikian baik, sering jadi menitikan air mata. Karena dia selalu teringat suaminya Sang telah meninggal itu jika meletat Song Jie. Kedukaan yang datangnya sangat hebat itu dan dari hari ke hari telah memakan hati perempuan itu. Sampai akhirnya setahun kemudian Hwielan juga telah meninggal dunia disebabkan hatinya meleres. Tetapi sebelum meninggal, Sang ibunya telah berpesan pada Ma Eng Song, bahwa kalau Eng Song sudah dewasa, harus memeriksa pelana kuda mendiang ayahnya itu. Dan Hwielan meninggalkan pesan juga, agar pelana itu disimpan baik-baik. Juga disebutkan oleh ibu Eng Song ini, bahwa orang yang telah membunuh Ma Wielan, ayah Eng Song, adalah Giyok Bian Gin Kiam. Nama pembunuh itu tidak diketahui oleh Wielan, karena suaminya juga tidak menyebutnya, hanya mengatakan gelaran pembunuhnya itu. Sambil menangis terisak-isak Eng Song telah mendengarkan semua pesan terakhir ibunya. Dan air matanya tambah banyak saja mengalir keluar waktu ibunya ini telah menghembuskan napas yang terakhir. Begitulah, dengan dibantu oleh para tetangga, jenazah ibunya telah dikubur. Eng Song pun menjadi anak yatim Tiatu, hidupnya jadi tidak terurus. Untuk bertahan hidup terus, dia mencari makan dengan bekerja pada Biyue Wang Gui, hartawan si Biyue, dengan mengangon kambing-kambingnya setiap hari. Upah yang diterimanya sangat kecil sekali. Tetapi karena Song Jie memang masih terlalu kecil, maka dia tidak tahu pekerjaan apalagi yang bisa dilakukannya, karena dia belum memiliki tenaga yang berarti. Hari demi hari lewat lagi, tanpa terasa sudah tiga bulan. Selama itu, tubuh Eng Song jadi kurus kering sekali, karena selain dia makan kurang, lagi pula sering disiksa oleh majikannya. Pertama kali dia bekerja, memang majikannya memperlakukan dia baik sekali. Namun hari demi hari lewat begitu pula perubahan terjadi pada majikannya itu. Hartawan kaya Raya Biyue Sengkian ternyata merupakan seorang hartawan yang bengis sekali. Kalau memang Eng Song terlambat pulang mengangon kambingnya itu, pasti tidak akan dipecut beberapa kali membuat kulit punggungnya terkadang jadi terluka berat. Juga di samping itu, kalau sampai ada kambing yang hilang, tentu Song Jae akan disiksa sampai setengah mati. Terkadang saking hebat siksaan yang diterima oleh Eng Song, membuat dia tidak bisa bangun dari pembaringannya. Tetapi majikannya itu ternyata memang seorang yang sangat kejam. Kalau sampai siang hari dia tidak juga melihat Eng Song keluar dari kamarnya yang kecil dan bawa pek dekat kandang kambing, maka majikannya itu akan mendatanginya, dan menyerapnya keluar dari kamar itu. Kau kira aku memberi kau makan dan gaji untuk tidur seperti seekor babi begitu, heh selalu majikannya membentak dan memaki kasar. Eng Song tidak berdaya menghadapi kebengisan majikannya ini. Hanya secara diam-diam dia sering menitikan air mata. Dengan menahan rasa sakit pada sekujur tubuhnya, Eng Song harus juga mengangon kambing itu. Sinar matahari yang terik tentu saja menimbulkan perasaan tidak enak dan menyiksa pada luka-lukanya karena siksaan kemarin malam. Tetapi karena dia memang seorang yatim yang sudah tidak ada orang untuk dimintai perlindungannya, dia jadi tidak berdaya. Segala penderitaan ditelan begitu saja. Seperti pagi itu, tampak Eng Song telah pergi mengangon kambing-kambing milik hartawan kaya raya biaya sengkian yang kejam dan begis itu. Pada mukanya tampak tanda-tanda biru ke hitam-hitaman, mungkin semalam dia telah kena dihajar dan disiksa oleh majikannya pula. Dia mengangon kambing-kambingnya itu ke tanah lapangan rumput yang terletak begitu berjauhan dengan pintu kota. Di sebuah batu gunung yang terdapat di tempat itu, Eng Song duduk termenung. Dia telah membiarkan kambing-kambing itu memakan rumputan, dan pikiran si bocah jadi menerawang. Sekarang dia telah berusia tujuh tahun, sudah setahun lebih ayahnya meninggal. Dan ibunya meninggal baru beberapa bulan yang lalu. Namun penderitaan hidup yang diterimanya bukan main menyiksa dirinya. Harta miliknya yang masih menjadi punyanya, hanyalah pelanakuda peninggalan ayahnya. Sedangkan rumah dan barang-barang ayahnya telah dikuasai biaya sengkian, dengan alasan kalau nanti Eng Song sudah besar, tentu akan diberikan kembali rumah dan barang warisan itu. Tetapi sesungguhnya biaya sengkian hanyalah mendusai si bocah. Sesungguhnya hartawan kaya raya itu sangat tamak sekali dan menginginkan rumah dari si bocah. Penduduk di sekitar tempat itu sebetulnya sangat keusar dan juga jengkel sekali melihat Eng Song diperlakukan tidak baik oleh biaya sengkian, namun para penduduk tidak berdaya apa-apa, sebagai seorang hartawan yang kaya raya biaya sengkian memiliki tukang pukul yang sangat banyak dan galak sekali. Pagi ini, Eng Song duduk termenung mengawasi gumpalan-gumpalan awan yang bertebaran bebas. Dan gumpalan-gumpalan awan itu selalu berubah-ubah bentuknya. Terkadang seperti naga bergulung, terkadang bagaikan seekor burung bangau, serigala dan bentuk lainnya lagi. Tetapi hati Eng Song tidak tertarik melihat semua itu, karena dia tengah diliputi kedukaan yang sangat. Dan Eng Song merasakan, jika saja dia masih memiliki kedua orang tuanya, tentunya dia tidak akan menderita demikian, tidak akan menerima siksaan dari biaya sengkian. Setidak-tidaknya ayahnya sebagai seorang pendekar yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, pasti tidak akan membiarkan anaknya itu diperlakukan demikian. Tetapi sekarang ayahnya telah meninggal dunia dan tidak bisa mendampinginya. Begitu pula ibunya. Dan Eng Song jadi menangis berduka sekali menyesali nasibnya. Air matanya mengucur deras sekali. Dia menangis terisak-isak di batu yang didudukinya. Hem, bagus ya, aku menggajimu bukan untuk menangis begitu tiba-tiba Eng. Song dikejutkan oleh suara bentakan yang garang sekali. Pantas saja kambing-kambingku telah banyak yang hilang tidak taunya kau tidak pernah memperhatikannya. Dan baru saja Eng Song mau menoleh walaupun dia telah mengenali suara siapa itu, namun dengan tidak terduga, punggungnya kena di depak sesuatu keras sekali, sakit bukan main dirasakan olehnya, malah tubuhnya telah tersungkur ke depan nguseruk ke tanah. Bangun suara membentak terdengar lebih keras dan bengis. Dengan kesakitan yang sangat pada punggungnya yang seperti ingin patah, Eng Song telah merangkak berdiri. Dia melihatnya. Biai Sengkian Wang Gui, hartawan Biai Sengkian, dan dua orang tukang pukulnya tengah menatap ke arahnya dengan garang. Hem, sekarang telah terbuka kedokmu kata Biai Sengkian Wang Gui dengan suara yang bengis. Dengan apa kau ingin mengganti kambing-kambing yang hilang, heh? Kalau kau terus menerus begitu, tentunya aku yang akan menderita rugi tidak hentinya. Eng Song tidak berdaya, dia hanya menundukkan kepalanya saja. Hatinya sakit bukan main, dia jadi sangat membenci bukan main hartawan kaya raya yang bengis ini. Air matanya menitik turun membasahi pipinya. Melihat ini Biai Wang Gui telah tertawa dingin. Dia melirik ke arah salah seorang tukang pukulnya yang berdiri di sebelah kiri. Tukang keperuk itu seorang yang bertubuh tinggi besar dan memiliki muka yang garang. Melihat isyarat dari majikannya, dia telah melangkah lebar menghampiri Eng Song. Karena tukang keperuk ini sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh majikannya. Dengan kasar tahu-tahu dia telah menyembak rambut Eng Song, dan tahu-tahu dia telah mendorong ke bawahnya, sehingga kepala Eng Song tertunduk. Dan di kakak itu, tukang keperuk dari hartawan Biai Sengkian ini telah mengangkat kaki kanannya, dengan sendirinya muka Eng Song jadi menghajar telak sekali lutut orang yang menyiksanya itu. Kontan darah munkrat keluar dari hidung Eng Song. Rasa sakit yang bukan main juga telah membuat kepalanya jadi pusing sekali, dengan metu yang nanar. Tetapi Eng Song tidak menjerit kesakitan, dia berdiam diri saja. Karena bocah ini menyadari, menjerit-jerit kesakitan juga percuma. Karena orang-orang yang ada di hadapannya ini semuanya manusia-manusia yang berhati serigala. Dengan sendirinya, Eng Song hanya berdiam diri, hanya matanya mengawasi ke arah Biai Sengkian dengan sorot mata membenci sekali. Hihihihi tertawa Biai Sengkian dengan suara yang menakutkan. Rupanya kau masih memiliki sikap untuk melawan, heh. Dan dia telah mengangkat tangannya, mengisyaratkan tukang pukulnya itu. Dengan tertawa menyeramkan, tukang pukulnya Biai Sengkian telah mencengkeram baju Eng Song. Di angkatnya tubuh si bocah, kemudian dia telah melemparkannya ke tengah udara. Seketika itu juga tubuh Eng Song melayang di tengah-tengah udara dan terbanting keras di tanah. Rasa sakit yang bukan main telah meliputi tubuhnya, dia menggigit bibirnya menahan rasa sakit yang bukan main. Hem, kali ini sikap menantangmu aku ampuni kata Biai Sengkian dengan suara yang dingin sekali. Tetapi aku sudah tidak mau melihat tampangmu itu lagi. Kau harus segera angkat kaki dari tempat ini. Kalau di lain saat nanti aku melihat tampangmu itu masih berkeliaran di sekitar kota ini, hem, di saat itu tentu jiwamu itu akan kukirim menemui Giam. Loong, nih tiga cil pergilah kau. Itulah merupakan suatu pengusiran. Segalanya memang telah direncana kea oleh hartawan kaya dan jahat ini. Dia memang telah mengatur rencananya demikian rupa. Untuk menyelakai dan memiliki harta dan rumah keluarga Ma itu. Dengan selalu mencari cati kesalahan pada diri Ma Eng Song, berarti dia mempunyai kesempatan untuk mengusir si bocah dari kota ini. Dan dengan kira begitu, rumah dan harta benda peninggalanmu Eng Song yang memang cukup banyak, tentunya jatuh di tangan hartawan yang jahat ini. Eng Song merangkak bangun. Dia mengawasi uang yang tiga cil mengkeletak di tanah. Heh, kau tidak mau mengambil uang itu. Kau pura-pura menjadi manusia yang tidak doyan uang tegur hartawan kaya raya itu dengan suara yang bengis. Karena dia menyangka bahwa Eng Song tentunya akan rewel menanyakan persoalan rumahnya. Tetapi saat itu, Eng Song telah memandang dingin padanya. Kalau memang Loya, cuan besar, mau, maka Loya boleh mengambil uang itu kembali, karena aku tidak memerlukannya. Aku hanya mohon agar Loya mengijankan aku mengambil satu barangku saja. Muka si hartawan jadi berubah merah padam, tampaknya dia murka. Tetapi ditahannya perasaan gusarnya itu, dia mengawasi tajam. Coba kau katakan, barang apa yang ingin kau minta itu tanya si hartawan si biye ini dengan suara yang bengis. Aku hanya meminta agar Loya mengijankan aku membawa pelana kuda di kamarku itu, kata Eng Song. Muka si hartawan kaya raya itu jadi berubah cerah. Hem, pelana kuda yang telah butuh itu tegur hartawan kaya itu dengan senyum liciknya. Baik, baik. Aku izinkan. Tetapi ingat, untuk selanjutnya, dan sampai kapanpun juga, aku tidak mau melihat tampangmu lagi. Mengerti? Eng Song mengangguk. Aku akan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh Loya, dan tidak akan kembali ke tempat ini. Bagus berseru hartawan kaya raya itu. Nah, cepat kau pergi ambil pelana kudamu yang telah butuh itu. Tetapi awas, kau jangan coba-coba ingin mencari barangku, walaupun hanya satu potong. Namun Eng Song sudah tidak mau banyak krewel, dia telah mengangguk saja, walaupun hatinya mendongkol bukan main mendengar perkataan hartawan itu. Dengan menahan sakit pada muka dan tubuhnya akibat siksaan yang diterimanya, Eng Song telah cepat-cepat kembali ke kamarnya. Dia telah mengambil pelana kuda warisan ayahnya. Sedangkan hartawan Shibia itu juga bersama kedua tukang keperuknya telah mengikuti di belakangnya, mereka juga telah meninggalkan lapangan rumput itu. Karena mereka takut kalau-kalau nanti Eng Song akan mengambil sepotong-dua potong barang milik hartawan kaya raya ini. Dengan hanya membawa pelana kuda bekas itu, Eng Song telah meninggalkan kota itu. Sedangkan uang yang tiga tel pemberian dari biye wang gue tidak diambilnya. Dengan hati penuh kedukaan Eng Song telah melakukan perjalanan meninggalkan kota itu, karena dia anggap terlepasnya dia dari tangan biye sengkian wang gue itu memang jauh lebih baik. Sebab dirinya tentu tidak akan menderita lagi disiksa terus-menerus oleh hartawan kaya raya tetapi bengis dan licit itu. Menjelang sore hari, maka Eng Song telah tiba di luar kota Pei Hoa Kuan, sejauh 20 li. Tetapi waktu itu dia tidak melihat ada sebuah rumah di sekitar tempat tersebut. Keadaan sunyi sekali. Si bocah memandang sekelilingnya, dia melihat di tepi jalan terdapat rumputan yang agak tebal. Maka bocah ini telah menghampiri tempat itu. Direbahkan tubuhnya yang penat bukan main, di dalam waktu yang sangat singkat, dia telah tertidur pulas. Lapar yang dirasakan pada perutnya tidak diacuhkan, karena si bocah memang telah kenyang terlalu menderita sekali dalam usianya yang masih muda. Angin malam yang membuat Eng Song jadi menggigil kedinginan, memaksa di tengah malam itu dia jadi terbangun dari tidurnya. Keadaan di sekitar tempat tersebut sangat sepi dan gelap sekali. Sebagai seorang bocah cilik seperti Eng Song, jelas dia jadi takut dan ngeri. Tetapi akhirnya dia nekat. Ah, paling tidak aku hanya dimakan binatang buas pikirnya. Itu lebih baik kalau dibandingkan dengan jatuhnya di tangan manusia berhati serigala seperti hartawan Sibie yang jahat itu. Dan dia merebahkan lagi tubuhnya, dia memejamkan matanya. Pelana kuda peninggalan mendi yang ayahnya dipergunakan untuk bantal kepalanya. Tetapi hawa udara yang dingin menusuk tulang di malam hari dalam keadaan udara terbuka itu, membuat Eng Song tidak bisa tidur dengan baik. Berulang kali dia dikejutkan oleh suara yang membuat dia sering terbangun dan duduk. Tetapi selama itu Eng Song tidak melihat makhluk apapun juga di sekitar dirinya. Mungkin juga suara-suara yang sering didengarnya itu adalah suara binatang buas yang berada dalam hutan yang memang tidak jauh letaknya dari tempat itu. Karena beberapa kali dia memaksakan dirinya untuk tidur, dan selalu gagal, maka akhirnya Eng Song telah duduk saja di batu itu. Dia duduk termenung mengingat akan nasibnya yang sangat buruk. Coba kalau dia masih mempunyai ayah dan ibu, tentu tidak ada orang yang berani menghina dirinya. Dan pedis sekali hatinya teringat akan hal itu. Namun aku harus berusaha untuk menjadi manusia yang kuat dan tangguh. Aku harus berusaha mencari seorang guru yang pandai, guna membalas sakit hati ayahku. Nanti kalau aku sudah dewasa, aku akan mencari musuh besar ayah pikir ayah dengan semangat yang menyala-nyala. Dan pikiran serupa itu telah membuat Eng Song jadi berani untuk menerima kesengsaraan yang bagaimanapun juga. Maka dia telah menghela nafas berulang kali. Tetapi dikala dalam kesunyian seperti itu, tiba-tiba Eng Song dikejutkan oleh suara orang yang menegurnya dengan lembut, Apa yang kau pikirkan, Eng Song saking kagetnya sampai melompat berdiri dan membalikan tubuhnya. Dia melihatnya seorang lelaki tua dengan jenggot yang panjang dan telah memutih itu, tengah berdiri dengan senyuman yang ramah padanya. Eng Song jadi gugup sekali, dia bertanya tergagap, Si siapa paman? Orang tua itu telah tersenyum. Aku seorang pengelana yang tidak menentu tempat tinggalku, katanya. Dan kau nak? Mengapa di dalam kegelapan malam seperti ini kau keluyuran? Apakah kau sedang dimarahi orang tuamu, sehingga ngambul dan melarikan diri? Itu bukan sifat yang baik. Pulanglah kembali ke rumah orang tuamu, kau tidak tahu keadaan di luar sangat berbahaya sekali. Banyak orang jahat, dan juga binatang buas. Di mana rumahmu? Biar kakek yang akan mengantarkan kau pulang. Mendengar perkataan si kakek yang begitu lembut dan halus, dan juga mengandung kasih sayang, hati Eng Song jadi terharu sekali. Sejak kematian kedua orang tuanya, kakek inilah pertama kali yang memberikan kasih sayang dengan sikapnya yang begitu ramah. Sedangkan hari-hari sebelumnya, Eng Song selalu memperoleh perlakuan yang kasar dan siksaan-siksaan yang sangat kejam dari biye sengkian wang gue dan orang-orangnya. Tanpa terasa air matanya mengucur deras dan dia hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa dapat menjawab. Kakek tua itu yang melihat si bocah menangis begitu, jadi terkejut. Ih mengapa kau menangis nak? Ada suatu kesulitan sabar sekali suaranya. Hati Eng Song jadi tambah berduka dan sedih saja, tangisnya semakin keras. Si kakek tua telah menghela nafas, dia menghampiri, dan mengelus rambut si bocah. Anak, hentikanlah tangismu, jangan membuat kakek jadi ikut sedih katanya sabar. Nanti kalau kakek sudah bersedih hati dan ikut menangis, kau tidak mungkin menghentikan tangis kakek yang akan panjang selama dua hari dua malam. Mendengar perkataan orang tua yang sabar itu, Eng Song jadi kaget dan agak lucu. Papaman kalau menangis selalu dua hari dua malam tanyanya sambil menyusut air matanya. Orang tua itu telah tersenyum sabar sambil mengangguk. Benar nak, aku selalu akan menangis dua hari dua malam maka dari itu, kau jangan menangis, nanti kakek bisa ikut-ikutan bersedih kata si kakek tua itu. Nah, kau ceritakanlah, kesulitan apa yang tengah kau hadapi, mungkin juga kakek bisa menolongnya. Memperoleh sikap yang begitu menyayang dan penuh kasih, maka hati Eng Song jadi menyukai orang tua ini. Dia menceritakan semua pengalamannya dan keadaan dirinya yang sebenarnya. Mendengar itu aja si kakek jadi berubah muram. Hemum manusia seperti biye wang kue benar-benar bukan manusia, tetapi serigala yang berkedok manusia. Bayangkan saja, seorang anak yatim piatu yang tengah kesusahan, malah harta miliknya telah diserakai begitu dan dia menghela nafas berulang kali. Tetapi, kemudian dia menyambungi kata-katanya lagi, biarlah nak, harta di dunia ini tidak ada gunanya, yang terpenting adalah hati kita yang kaya akan kasih dan sayang sesama manusia. Eng Song mengangguk sambil mengucapkan terima kasih atas kata-kata si kakek tua itu. Ya paman, aku juga tidak menyesali rumah dan barang-barang mendiang ayahku itu. Jatuh di tangan hartawan jahat itu, tetapi yang membuat aku suka bersedih, mengapa di dalam usia? Sekecil ini aku harus menghadapi percobaan hidup yang sangat berat mendengar perkataan Eng Song. Kakek tua itu telah tersenyum. Bukannya percobaan hidup yang terlalu kejam, tetapi keadaan di lingkunganmu. Lagi pula setiap manusia yang menerima percobaan hidup dengan nasib yang buruk, malah lebih baik, karena jiwa dan pikirannya telah tergembleng, sehingga suatu saat dia memperoleh kebahagiaan di dalam dunia ini dia tidak lupa pada sesamanya yang masih dalam keadaan sengsara dan menderita. Kakek itu sesungguhnya telah mengeluarkan kata-kata Kong Fuchu, tetapi disebabkan dia melihat yang diajak bicara itu hanyalah seorang bocah, maka kata-kata itu telah diperingan olehnya, agar dimengerti oleh Eng Song. Namun tidak disangka-sangka Eng Song telah berkata. Kata-kata paman itu adalah Kong Fuchu dari kitab Mei Fung, bukan kata Eng Song kemudian. Dan bunyi dari kata-kata itu selengkapnya demikian dan Eng Song telah menghafalnya di luar kepala. Tentu saja kakek tua itu jadi terkejut. Dia sampai melengak seperti orang kesima. Namun akhirnya dia tertawa. Hebat kau anak katanya dengan girang. Di dalam usia sekecil ini kau ternyata telah dapat menghafal kata-kata berat seperti itu. Hati Eng Song girang memperoleh pujian dari si kakek tua tersebut. Mendiang ibu yang telah mengajariku kata Eng Song kemudian. Oh, kalau kakek boleh tahu, siapakah mendiang ayahmu itu? Maui Ye An menjelaskan Eng Song. Kakek tua itu telah mengeluarkan suara seruan tertahan. Maui Ye An yang bergelar Itkun Kiehiap tanyanya dengan suara mengandung perasaan terkejut. Eng Song yang melihat sikap kakek tua itu jadi terkejut pula. Tetapi dia telah mengangguk. B. Benar paman apakah ada sesuatu yang tidak berestanya Eng Song? Kakek tua itu telah menghela nafas panjang, wajahnya jadi murung. Aku tidak menyangka sama sekali, bahwa Itkun Kiehiap bisa mati muda begitu dicelakai orang. Siapakah yang telah mencelakainya? Giyok Bian Gin Kieh menjelaskan Eng Song. Gelaran orang yang membunuh ayahnya itu memang selalu diingat benar oleh Eng Song. Hem, iblis itu memang memiliki tangan yang telengas sekali, di dalam rimba persilatan, entah sudah berapa banyak korban-korbannya yang berjatuhan. Dan berulang kali dia menghela nafas. Eng Song mengawasi si kakek tua itu, sampai akhirnya dengan wajah berduka, kakek tua itu telah berkata, Anak, sesungguhnya mendiang ayahmu itu merupakan seorang pendekar yang sangat baik sekali. Lima tahun yang lalu, kakek pernah menerima pertolongannya. Walaupun pertolongan itu kecil, namun sampai mati aku akan mengingatnya. Waktu lima tahun yang lalu itu, di suatu malam hujan salju, Aku tengah dikejar-kejar oleh musuhku yang tangguh-tangguh dan memiliki kepandayan yang tinggi sekali, Karena dikeroyok, akhirnya aku bisa dirubuhkan dan terluka parah. Namun ayahmu itu dengan mati-matian telah turun tangan muncul menolongi aku dari orang-orang itu. Dengan segala daya dia telah menolongi aku dari kematian dan menghindarkan diri dari musuh-musuhku itu. Kalau memang kau tidak mencela, aku mau mengajakmu untuk berkelana bersama-sama denganku. Hem, biar bagaimana budi ayahmu itu akan selalu ku kenang dan kau akan ku perlakukan sebaik mungkin, Agar kelakau bisa memiliki kepandayan yang tinggi. Eng Song yang tadi mendengar kisah mengenai mendiang ayahnya jadi tertarik sekali. Lalu Paman, apakah ayah berhasil merubuhkan musuh-musuhmu itu tanya Eng? Sung tertarik benar. Kakek tua itu tersenyum ramah. Aku bukannya bicara sombong, aku saja telah dapat dilukai mereka. Bagaimana ayahmu bisa merubuhkan mereka? Kepandayanku jauh berada di atas kepandayan mendiang ayahmu. Tetapi dengan penuh keberanian ayahmu itu telah membawa aku meloloskan diri dengan berbagai aksi. Dan setelah bisa mengasuh berapa hari merawat luka-lukaku, aku sembuh dan aku kemudian telah menyatroni musuh-musuhku itu, membasmi mereka. Oh Eng Song kaget sekali, karena segera dia dapat menduga bahwa orang tua di hadapannya ini ternyata seorang yang memiliki kepandain sangat tinggi sekali. Kau mau bukan untuk ikut bersama ku tanya kakek tua itu dengan suara yang ramah. Dan aku juga akan mengajarimu ilmu silat kelas tinggi. Eng Song girang bukan main, cepat-cepat dia telah berlutut memberi hormat sambil menganggukan kepalanya. Terima kasih atas perhatian paman entah bagaimana aku bisa membalas budi kebaikan. Kau orang tua kata si bocah terharu. Kakek tua itu telah tersenyum sabar. Bangunlah anak, menyesal sekali aku tidak bisa mengambil kau sebagai muridku, karena aku pernah bersumpah tidak akan menerima seorang murid pun. Tetapi biarpun begitu, walaupun kita tidak terikat oleh hubungan murid dan guru, aku berjanji akan menurunkan seluruh ilmuku. Eng Song mengucapkan terima kasihnya sekali lagi pada si kakek. Kemudian mereka sama-sama meninggalkan tempat itu. Sesungguhnya, kakek tua itu merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang sangat tinggi kepandainya. Dia merupakan seorang jago yang sukar diukur kepunsuannya. Hanya beberapa orang saja, dan dapat dihitung oleh jari, yang bisa menandingi kepandainya. Begitulah, Eng Song telah ikut kemana saja kakek tua yang sesungguhnya bernama Tio San Kie dan bergelar Bu Eng Hiap, pendekar tanpa bayangan. Orang menggelari kakek tua itu dengan gelaran Bu Eng Hiap, karena kakek ini memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang bukan main tinggi dan sempurnanya. Sehingga kalau dia berlari, jangankan orang bisa melihat dirinya, sedangkan untuk melihat warna bajunya saja tidak dapat. Hal itu disebabkan larinya yang lebih kecepatan angin. Dengan sendirinya, di dalam rimba persilatan jarang sekali dia mempunyai tandingan. Dari kampung ke kampung dari kota yang satu ke kota lainnya, kakek tua itu telah mengajak Eng Song untuk berkelana. Dan setiap ada waktu yang senggang, jika mereka sampai di tempat yang sunyi, tentu mereka akan beristirahat. Sambil menghilangkan letihnya itu, Tio San Kie telah menurunkan kepandainya. Dia telah mengajari Eng Song jurus demi jurus dengan hati-hati dan sabar sekali. Dan yang membuat Tio San Kie girang bukan main, dia melihat Eng Song memiliki kecerdasan yang bukan main. Setiap jurus yang dipelajari padanya, tidak perlu memakan waktu terlalu lama. Dengan mudah Eng Song dapat menangkap pelajaran itu dan dapat menguasainya. Tio San Kie jadi tambah bersemangat untuk mendidik Eng Song. Karena dia melihat bahwa bocah ini memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pendekar yang memilih kepandainya tinggi kelaknya. Dan juga Tio San Kie telah mulai menurunkan ilmu memergunakan senjata pada Eng Song. Song. Seluruh pelajaran yang diturunkan oleh Tio San Kie telah dilahap dengan cepat oleh Eng di dalam tempo tiga bulan saja. Tio San Kie, kepandain Eng Song sudah lumayan baru untuk menghadapi anak sebaya dia atau juga orang yang memiliki kepandain. Tanggung-tanggung, tentu tidak akan sanggup menghadapi dan melayani Eng Song. Pagi itu, mereka, Tio San Kie dan Eng Song, tiba di mulut kota Song Kuan Kuan. Kota ini merupakan kota yang tidak begitu besar, namun sangat ramai dan penduduk kota. Ini sangat padat. Tio San Kie mengajak Eng Song untuk singgah di warung arak yang terdapat di mulut kota ini. Si kakek tua Siti itu telah memesan beberapa kati air teh, dia juga memesan sorapan. Pagi. Pelayan mengantarkan barang pesanan mereka dengan cepat. Eng Song melihat para tamu yang berdatangan di warung arak ini sangat ramai sekali. Dari pakaian para pengunjung warung arak itu, Eng Song juga bisa melihatnya, bahwa mereka terdiri dari berbagai golongan. Ada yang berpakaian sebagai pelajar, sebagai busu, guru silat, piawusu, pengiring barang piaw, sama seperti sekarang ini ekspedisi. Mereka semuanya tengah asyik menikmati makanan mereka. Sedangkan Tio San Kie juga telah menikmati makanannya bersama dengan Eng Song. Tetapi, ketika mereka tengah menikmati santapan mereka itu, tahu-tahu Tio San Kie telah menyentuh kaki Eng Song dengan ujung kakinya. Ada sesuatu yang akan terjadi di ruangan ini bisiknya dengan suara yang perlahan sekali. Eng Song jadi haran. Dia melirik kesekelilingnya. Si bocah tidak melihat sesuatu apapun juga, karena semua tamu tengah menikmati makanannya. Namun baru saja Eng Song mau bertanya pada kakek Siti itu, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak, Bangsat! Siapa yang telah mengambil buntalanku? Suara teriakan itu sangat keras sekali, rupanya orang yang berteriak itu tengah murka bukan main. Malah Eng Song mendengar suara meja telah digebrak keras sekali. Eng Song meliriknya. Dia melihat tamu yang menduduki meja terpisah enam meja darinya, seorang lelaki berwok dengan muka yang kasar dan tubuh yang tinggi besar, telah menggeprak meja dengan penuh kegusaran. Wajahnya juga merah padam, memperlihatkan bahwa lelaki itu tengah diamuk oleh perasaan penasaran sekali. Bola matanya telah mencilak-cilak memandang sekelilingnya. Jangan memandangi dia Tio Sankie memperingati. Eng Song tersadar dengan cepat. Dia telah menundukkan kepalanya lagi dan meneruskan makannya. Saat itu, orang yang mukanya berwok dan bengis itu, telah berdiri dari duduknya. Matanya mengawasi mendelik pada seorang pemuda yang berpakaian serba putih sebagai seorang siucai, pelajar, yang tengah menikmati makannya dua meja dari meja orang bermuka kasar itu. Hei bentak orang berwok itu sambil mengebrak meja pemuda pelajar itu. Beranggak mangkok sayur dari pemuda pelajar itu jadi terbalik. Dan pemuda pelajar yang tampan, paling tidak berusia di antara 30 tahun, telah mengangkat kepalanya. Dia menatap dingin. Mengapa kau tidak hujan tidak angin mengamuk-ngamuk begitu rupa tegurnya tidak senang? Sepasang alisnya juga telah mengkerut dalam-dalam. Tetapi orang yang berwok dan memiliki wajah yang bengis itu telah tertawa dingin. Hemm, kau masih mau pura-pura bentaknya dengan suara sengit. Kau mau kembalikan atau tidak buntalanku. Muka pemuda yang tampan itu jadi berubah seketika, karena tampaknya dia gusar sekali. Hei kerbau hitam liar, kau jangan sembarangan menuduh orang tanpa bukti. Hati-hati. Dengan mulutmu itu, bisa-bisa nanti ku tampar sampai copot gigimu kata si pemuda pelajar itu dengan suara yang nadanya keras, karena dia pun tampaknya jadi gusar sekali. Meta orang yang berwok itu telah merah memancarkan sorot kemurkaan yang sangat. Mendengar dirinya disebut sebagai kerbau hitam liar, tentu saja dia jadi murka. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, tahu-tahu tangan kanannya telah bergerak akan menempiling muka pelajar muda itu. Tetapi si pelajar muda itu tetap duduk tenang-tenang di tempatnya. Dia tidak berkisar sedikitpun dari kursinya itu, malah dia tak memperlihatkan sikap juri sedikitpun juga. Diawasinya tangan si berwok yang tengah menyambar ke arah mukanya. Waktu tangan lelaki berwok itu akan tiba, maka dengan cepat dia mengangkat tangan kanannya. Tahu-tahu tangan dari lelaki berwok itu telah kena dicekalnya. Tetapi lelaki pelajar yang tampan itu bukan hanya khusus mencekal saja. Sebab dengan cepat dia telah menarik tangan lelaki berwok itu. Dengan sendirinya tubuh lelaki berwok yang mukanya mengerikan itu, telah doyong ke depan tertarik oleh kekuatan tenaga pelajar itu. Dan memergunakan kesempatan di saat tubuh lelaki berwok itu doyong ke depan, dengan cepat Syu Chai itu menekuk tangannya itu. Telah sekali sikutnya telah menghajar mulut dari lelaki berwok tersebut. Tuh! Aduh! Suara jeritan dari lelaki berwok itu keras sekali, karena dia merasa kesakitan yang bukan main pada mulutnya yang kena dihajar telah sikut pelajar itu. Malah dah segera mengucur keluar, karena dua giginya seketika itu telah rontok. Dan setelah menyikut begitu malah pemuda pelajar tersebut tidak menghabiskan sampai di situ saja, dia malah telah mendorong tangan lelaki berwok tersebut. Tanpa bisa ditahan lagi, tubuh lelaki berwok itu telah terdorong ke belakang, dia ke jengkang dan rubuh terguling di atas lantai. Keributan yang terjadi ini tentu saja mengejutkan tamu-tamu lainnya. Mereka segera berhamburan keluar dari ruangan warung arak. Hanya beberapa orang saja di antara tamu-tamu itu yang memiliki keberanian cukup besar yang masih tetap berdiam di dalam ruangan warung arak itu, untuk ikut menyaksikan keramaian yang tentunya akan terjadi. Dengan penuh kemurkaan, dan muka yang merah padam, sampai muka lelaki berwok itu yang memangnya telah hitam, bertambah hitam saja. Matanya juga memancarkan sinar yang menakutkan bukan main. Bangsat teriaknya dengan penuh kekalapan melihat darah dari mulutnya itu, di mana giginya rontok dua. Kau mau main-main dengan tuan besarmu, heh dan sambil mementak begitu, dia telah melompat dengan kalap. Lompatan itu merupakan terjangan yang mengandung kekuatan yang bukan main. Dia menerjang dengan sepasang tangan yang telah diulurkan untuk mencengkeram leher pemuda pelajar itu. Mungkin juga maksudnya ingin mencekiknya. Tetapi siu cai itu telah mengeluarkan suara tertawa mengejek. Hem-em ejeknya. Kau benar-benar manusia tidak tahu diri. Dan sambil berkata begitu, dia telah mengambil sumpit di atas mejanya. Tahu-tahu sumpit itu telah diayunkan ke muka orang berwok itu. Tentu saja lelaki berwok itu jadi terkejut sekali. Tubuhnya tengah nyelonong untuk mencekik begitu, kalau dia meneruskan, tentu dia bisa berbahaya bukan main, karena ujung sumpit itu telah mengincar matanya. Saking kagetnya lelaki berwok telah mengeluarkan suara seruan tertahan. Mati-matian dia berusaha menahan langkah kakinya, dan malah dia jadi gagal untuk mencekik siu cai itu, melainkan dia telah merubah jurusan dan arah dari kedua tangannya, dia menyembok sumpit itu. Tak! Sumpit telah kena dihajarnya telak sekali. Namun bukannya sumpit itu yang terlepas dari cekalan tangan si pelajar, malah lelaki dengan muka berwok itu yang telah mengeluarkan suara jeritan yang sangat keras dan melompat mundur. Tangan kirinya memegangi dan mengusap-usap tangan kanannya. Karena dia merasa kesakitan bukan main pada tangan kanannya itu. Rupanya, siu cai itu dengan gerakan yang manis telah menggerakan sumpitnya waktu dia melihat orang berwok itu merubah kera menyerangnya dan membatalkan untuk mencekiknya. Maka siu cai itu juga telah menghantam pergelangan tangan kanan dari lelaki berwok itu. Keras sekali ketukannya itu. Walaupun sesungguhnya sumpit itu terbuat dari kayu belaka, namun di tangan siu cai itu, sumpit tersebut jadi sangat kuat bukan main, mungkin melebih kekuatan baja. Karena pemuda pelajar itu telah mengerahkan dan menyalurkan tenaga LWE Kangnya pada sumpit itu. Dengan muka yang sebentar berubah pucat dan sebentar berubah merah padam, lelaki yang mukanya berwok itu telah membentak gusar. Siapakah sesungguhnya bocah suaranya bengis bukan main. Pelajar itu tetap duduk tenang-tenang di tempat duduknya. Hem, selera makanku telah terganggu oleh serudukan gila dari kerbau hitam liar mengumam pemuda pelajar itu dengan dingin, dia tidak mengacuhkan lelaki yang mukanya berwokan itu. Tentu saja lelaki yang mukanya hitam dan berwok itu tambah gusar. Dengan kalap dia telah mencabut golok yang tergantung di pinggangnya. Sereoenggak golok itu telah dicabut keluar dari serangkanya. Bangsat bentaknya dengan suara yang bengis sekali. Kau harus mampus bocah. Sebutkanlah namamu, agar kau tidak mampus teranpa nama. Manusia kasar seperti kau ini mana pantas mendengar nama ku tanya si pemuda dengan suara mengecek. Perkataan terakhir dari pemuda pelajar itu benar-benar telah membuat lelaki yang mukanya hitam dan berwok itu jadi murka bukan main. Dia telah mengeluarkan serangan penuh kemarahan, golok di tangannya telah menyambar akan membacok kepala dari pelajar itu. Engsong yang telah menyaksikan jalannya pertempuran itu jadi terperanjat bukan main. Paman Tio, celaka orang itu serunya dengan suara tertahan. Tetapi Tio Sankia tersenyum tenang sekali, tidak terlihat perasaan gugup padanya. Bukan pelajar itu yang akan menerima pil pahit, tetapi orang yang mukanya hitam berwok itu yang akan celaka kata Tio Sankia dengan suara yang sabar. Engsong telah mementang matanya lebar-lebar mengawasi dengan hati tidak tenang. Dilihatnya golok dari orang bermuka hitam itu telah meluncur cepat sekali. Sedangkan pelajar berpakaian serba putih itu sama sekali tidak melakukan gerakan untuk berusaha mengelakkan diri. Dia tetap duduk tenang-tenang di kursinya. Hanya matanya yang mengawasi tajam sekali atas golok si lelaki bermuka hitam berwok itu dengan sorot yang luar biasa sekali. Di saat mana golok menyambar dengan cepat dan telah dekat sekali. Di saat itulah, tahu-tahu pemuda pelajar ini telah mengulurkan tangan kirinya. Jari telunjuk dan jari tengahnya terentangkan. Tahu-tahu dia telah menjepit golok lawannya itu. Anehnya, golok itu terhenti di tengah jalan, dijepit oleh jari tangan tanpa bisa tergerakan kembali.